Halo, ketemu lagi di Ngorobi dari Brontek Startle Nah, jadi kali ini saya ingin unboxing lagi Unboxing yang menurut saya cukup happy ya Karena kita mendapatkan, ini sudah size indukan Tapi dapat harga yang sangat terjangkau dari lelang ya Nah, kita ikut lelang ini di JLF ya JLF itu jual lelang flora dan fauna ya Nah, jadi yang belum daftar dan belum apa Buruan ya, karena disana ada jual beli dan lelang-lelang juga ya Saya promosi bukan karena di endorse ya Tapi memang ini grup mantep banget ya Nah, jadi kali ini saya ingin unboxing yang menurut saya belum pernah Dan emang beneran ada di Indonesia ya Jadi, kita lihat aja langsung tonton video ini sampai selesai Sampai jumpa Nah, jadi karena saya menang lelangnya cuma satu ekor Jadi kita simple aja Unboxingnya kita lebih santai gitu ya Nah, dari tadi sudah gerak-gerak nih Nah, ini paketnya ya, sudah gerak-gerak ya Nah, tapi yang datang sudah begini nih paketnya nih Sudah, tuh Jadi, packingannya gimana gitu ya Jadi, kita akan segera unboxing paketnya Tapi yang bikin tenang itu dia masih hidup ya Nah, ayo kita unboxing Penasaran nggak kurang apa? Oke? Saya juga penasaran ya, mau lihat langsung kurang ini ya Nah, jadi sementara daerah ini kita jadi tempat unboxing ya Karena paling simple dan paling gampang gitu ya Nah, kita sudah siapin airnya Nah, kita sudah siapin airnya Nah, pindah-pindah Dan ini paketnya Dan biasa Gunting unboxing Benar sekali Oke, langsung saja kita buka ya Dan memang karena paketnya sudah kebuka-buka gini ya Oke Oh 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 Nah Ini ya Sekilas yang memang kayak kura-kura berazil Tapi ini bukan Kata sellernya Buka Jika ini Salah ya Mohon dikoreksi ya Oh 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 Ini bau potornya yang sangat cukup ya Oh Saya nggak maksud ya Dari packingan ini saya nggak gitu maksud Ya Membungkus daerah ini aja Tapi daerah kaki-kakinya nggak dibungkus Jadi Oh ya Mungkin Ditampung sama itu kali ya Kantong keresek tadi kali ya Oke Kita gunting dulu ini Aha Ya Ini dia ya Wah bekas sellernya ini ya Nah Coba kita basahin dulu Nah Ini pejantan Katanya Ini Trosti ya Resemis Skripto Trosti Untuk teman-teman yang tahu Kayaknya sih Saya Saya tadi kan Sebelum Unboxing Saya Cek-cek dulu Trosti itu Gimana sih Bentuknya Nah Kalau lihat ininya ya Line kepala ininya Ini Ini bener nih Sama kayak di internet nih Yang ini Nah Tapi Ya Terus Plastronnya ya Plastronnya itu Nggak kayak res ya Yang ada Kembang-kembang Atau Dot-dot hitam Gitu ya Dia lebih Agak polos gitu ya Nah Jadi Menurut teman-teman Yang tahu Apakah ini Resemis Skripto Trosti Atau Ya res biasa Gitu ya Coba Bantu Ditulis di kolom komentar ya Nah Ini Nanti juga Saya akan Beat lagi Ada Trosti lain Di sana Paket ini Cukup lumayan cepat ya Ini dikirim Dua hari yang lalu juga Ini dari Kota Kudus loh Jauh banget Ini ya Kudus Jawa Tengah ya Kalau nggak salah ya Kita lihat Alamat Ya benar Kudus Jawa Tengah ya Katanya Dari Semarang Kesananya lagi Wah cukup jauh ya Nah jadi Ini Tambah-tambah Pejantan ya Terus saya tanya Ini Kura-kura Pejantan Trosti ini Bisa Hybrid nggak Bisa kawin Sama Brazil Oh bisa Karena memang Dia Tresemis Skriptanya Sama Cuman Kayak Yellowbelly kan Dia Skripta-skripta Kalau Res Skripta Elegant Dan ini Skripta Trosti ya Nah jadi Dia bisa Dikawinin ya Dan katanya Ini Ini nurut Banget katanya Oke kita Walaupun dia Sudah capek Seharian jalan Tetap kita harus Trapen dia Dengan Methylene blue Untuk menghilangkan Kuman-kuman bakteri Yang ada dia Selama perjalanan Oke Kita Masukin dia Ke Wadah penampungan Sementara Dan kita kasih Methylene blue dulu Sementara Kita Sudah Trapen dia Dengan Methylene blue Untuk Dia Lebih Terbebas Dari kuman Karena Kuman bakteri Selama perjalanan Itu Sangat Berbahaya Dia Sifatnya Bisa Menularkan Ke Semua Teman-temannya Jadi Untuk Ambil Amannya Kita Taruh Di sana Ini Ada Ada bekas Sherwood Tapi Kayaknya Udah Kering Tidak Masalah Semoga Ini Membantu Menjadi Indukan Kita Dapat Yang Plastern Polos Misalnya Oke Kalau Untuk Spesifikasinya Yang Benar-benar Antara Brazil Sama Trosti Saya Belum Dapat Artikelnya Tapi Kalau Teman-teman Ada Tau Bedanya Brazil Dan Trosti Terlebih Ada Videonya Tolong Cantumin Di Kolom Komentar Ini Cakep Banget Oke Mari Kita Langsung Lepas Dia Ke Kita Langsung Seperti Biasa Kita Lepasin Ke Basking Dulu Lihat Dia Saya Langsung Ciren Pasti Jantan Hybrid Yang Kita Dari Majeleng Oh Dia Masuk Wah Kalau Dia Masuk Air Langsung Artinya Dia Sehat Tidak Ngalamin Apa Ini Pejantan Tangguh Kita Yang Hybrid Semoga Ngan Banyak Biar Karapas Cantik Biar Sama Bapak Oke Itu Dia Tadi Kita Menang Lelang Yang Sellernya Tulis Tresemis Scripta Frosty Nah Saya Sendirinya Baru Kali Ini Sebenarnya Dengar Frosty Gak Tau Kalau Bagi Teman Teman Yang Lain Karena Saya Sendiri Terus Terang Baru Di Dunia Kura Kura Tapi Karena Saya Hobi Banget Sama Slider Jadi Saya Mau Ini Tresemis Scripta Frosty Memang Sedikit Berbeda Dari Pejantan Brazil Pada Umumnya Dan Yellowbelly Pada Umumnya Juga Jadi Dia Memang Ada Ciri khas Tersendiri Terutama Yang Saya Lihat Di Plastron Tapi Kalau Di Bagian Ear Kita Lihat Kita Coba Cari Tuh Bahkan Kalau Di Pejantan Yang Lain Merah Ada Yang Gak Ada Kita Lihat Pejantan Yang Lain Ini Ada Ada Yang Berantem Ada Yang Berantem Lagi Masuk Musim Kawin Mungkin Jadi Ada Yang Berantem Nah Itu Aja Jika Teman Teman Juga Baru Tahu Ini Ya Trosti Nah Tolong Bantu Like Comment Share Dan Subscribe Channel Berontak Startle Dan Kedepannya Saya Masih Banyak Yang Mau Di Unboxing Dan Lebih Seru Seru Lagi Nah Jadi Jangan Lupa Nyalakan Tombol Notifikasi Agar Selalu Dapat Update Dari Saya Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Ciao Ciao